. Seorang politikus India dari Partai Bharatiya Janata memicu kemarahan usai melontarkan komentar kontroversial soal Nabi Muhammad dalam perdebatan di televisi setempat. BJP merupakan partai berkuasa di India yang juga merupakan partai dari Perdana Menteri India Narendra Modi. Seperti dilansir Times of India dan India Today, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 komentar bernada menghina Nabi Muhammad yang dilontarkan Nupur Sarma, yang juga menjabat guru bicara BJP ini, telah memicu kerusuhan syarat kekerasan di Kampur, Utar Pradesh. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal komentar kontroversial yang dilontarkan Sarma itu. Sarma diduga menghina Nabi Muhammad dan mengolok-olok Al-Quran dalam sebuah debat di televisi pada Mei lalu. Disiarkan di Times Now pada tanggal 26 Mei lalu, Nupur Sarma diduga mengolok-olok Al-Quran dengan mengatakan bahwa, bumi itu datar. Sarma bahkan mengolok Nabi Muhammad karena menikah gadis yang masih kecil. Sontak pernyataan Nupur Sarma itu memicu kemarahan komunitas muslim, bukan hanya di dalam negeri namun juga luar negeri. Bahkan sejumlah negara Islam sudah menyatakan kecamannya. Sebuah organisasi pendidikan dan budaya Islam, Raza Akademi, telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Nupur Sarma di bawah bagian 2, 95A, 153A, dan 505 BKU HP India. Selain itu, Partai Tipu Sultan juga mengajukan pengaduan ke kantor polisi Amba Jogai di negara bagian Maharastra karena komentar Nupur Sarma berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kementerian luar negeri Arab Saudi juga telah menyampaikan kecaman kepada Nupur Sarma, bersama dengan pemerintah Qatar dan Kuwait. Terima kasih telah menonton!